Bukan tanpa tujuan, sekolah menangah kejuruan yang telah memiliki bursa khusus kerja menggelar event Job Fair di setiap tahunnya. Justru keberadaan event Job Fair ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk menurunkan jumlah pengangguran di setiap tahunnya, terutama bagi lulusan SMK. Ditemui di sela-sela pelaksanaan Job Fair di SMK Alphala Winong Pati, Sabtu pagi, Bambang Agus Yunyanto, Kepala Dinas Tenaga Gerja Kabupaten Pati, membenarkan bahwa dengan keberadaan Job Fair diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran di wilayahnya. Dari data terbaru hingga bulan Oktober 2023, angka pengangguran di Kabupaten Pati hanya turun 0,16 persen, tentunya berpengaruh pada penghitungan UMK tahun 2024. Bahkan, data di Senager Kabupaten Pati angka pengangguran terbanyak rata-rata dari lulusan SMK. Tujuan kita, ini dalam rangka untuk Parti, Kabupaten Pati bisa menurunkan angka pengangguran. Nah, ini dirilis BPS, tadi sudah sampaikan, dirilis BPS kemarin tanggal 6, posisi di Oktober 2023 itu hanya turun 0,16. Sehingga itu berpengaruh pada penghitungan UMK kemarin. Jadi UMK kemarin kan kita tetapkan untuk alfanya 0,25. Sementara itu, Kepala SMK Al-Falah Winong, Muhli Sin mengungkapkan, di sekolahnya siswa-siswi yang akan lulus dipastikan akan mendapatkan pekal yang cukup untuk siap terjun di dunia kerja. Sejumlah keterampilan maupun pekal magang di perusahaan menjadi salah satu langkah sekolah untuk menyiapkan siswa-siswinya untuk memasuki dunia kerja yang nyata. Sejak awal, anak-anak, terutama yang kelas 3, itu kan sudah dibekali beberapa kompetensi, terutama keterampilan-keterampilan. Misalkan yang dari mesin, kita sudah bekerja sama dengan Pura Group. Yang dari TSM, kita sudah bekerja sama dengan AHM. Yang dari akutansi, kita sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti PNM dan lain sebagainya, BPR maupun dengan BKK. Nah, anak-anak ini minimal sudah dibekali dari magangnya awal. Ditambahkan Mughli Sin, selain dua faktor tersebut, siswa-siswinya juga dididik mempunyai karakter yang baik, serta etos kerja yang tinggi. Sehingga ketika di dunia kerja, mereka bisa segera menyesuaikan dengan keadaan maupun situasi yang baru.